Al-Fatihah Saudara dan saudariku Para peserta bimbingan belajar bahasa Arab di Al-ABS Yang semoga senantiasa dirahmati Allah Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Allah masih memberi kita Kemudahan untuk menuntut ilmu Mudah-mudahan Allah senantiasa menambah kenikmatan ini Ya ikhwan wa akhwad sekalian Pada kali ini Kita akan Masuk Ad-Darsul Salisashar Pelajaran ke-13 Dari kitab Drusulullah Al-Arabiyah Cilid yang pertama Ad-Darsul Salisashar Pelajaran ke-13 Tapi sebelum kita membaca Isi dari Kitab Drusulullah ini Perlu kita ketahui Pelajaran ke-13 Ada tiga poin pokok pembahasan Pertama tentang Jama' Isim Jama' Kedua Tentang Mubtadah Ketiga Tentang Khobar Oleh karena itu Mari kita baca terlebih dahulu Buku materi kita Buku apa Buku belajar Nausorab Sedikit demi sedikit Cilid yang pertama Cilid 1 Terus Pelajaran ke-13 Kita Lihat terlebih dahulu ya Nah Pelajaran ke-13 Pertama Kita akan Belajar tentang Isim Ditinjol dari Jumlahnya Isim Ditinjol dari Jumlahnya Isim Ditinjol dari Jumlahnya Itu Dibagi Menjadi Tiga ya Dibagi Dibagi Menjadi Tiga Apa saja itu ya Ikhwan dan Ahwat Yang pertama Adalah Isim Mufrot Isim Mufrot Apa itu Isim Mufrot Isim Mufrot Adalah Isim Yang jumlahnya Satu Isim Isim Mufrot Adalah Isim Yang Jumlahnya Satu Isim Mufrot Adalah Isim Yang Jumlahnya Satu Contoh Muslimun 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 Satu Orang Muslim Berarti Orang Muslimnya Jumlahnya Satu Satu Saja Maka disebut Isim Mufrot Nah Isim Mufrot Isim yang Jumlahnya Satu Orangnya Satu Bendanya Satu Tumbuhannya Satu Hewannya Satu Itu Isim Mufrot Yang Yang Kedua Yang Ikhwan Yang Kedua Adalah Namanya Isim Musana Isim Musana Apa Itu Isim Musana Isim Musana Adalah Isim Yang Jumlahnya Dua Isim Yang Jumlahnya Dua Dua Contohnya Muslimani Mus Limani Dua Orang Muslim Di jumlahnya Dua Kalau Satu Mufrot Dua Musana Terus Yang Ketiga Adalah Isim Jama Isim Jama Apa Itu Isim Jama Isim Jama Adalah Isim Yang Jumlahnya Lebih Dari Dua Lebih Dari Dua Bisa Tiga Empat Lima Dan Seterusnya Yang Penting Lebih Dari Dua Dikatakan Jama Contohnya Muslimuna Muslimuna Banyak Orang Muslim Banyak Orang Muslim Ya Ya Ikhwan Wah Jadi Kami Ulang Isim Dipinju Dari Jumlahnya Dibagi Dari Tiga Pertama Isim Mufrot Jumlah Satu Kedua Isim Musana Jumlah Dua Ketiga Jama Jumlahnya Lebih Dari Dua Kemudian Ya Ikhwan Sekalian Bawasanya Isim Jama Itu Masih Dibagi Lagi Bawasanya Isim Jama Itu Dibagi Menjadi Tiga Jadi Berapa Tadi Dibagi Menjadi Tiga Apa Saja Itu Tiga Itu Yang Pertama Adalah Jama Mudakar Salim Jama Mudakar Salim Yang Kedua Jama Mu'annas Salim Jama Mu'annas Salim Dan Yang Ketiga Adalah Jama Taksir Jama Taksir Kemudian Apa Apa Jama Jama Mudakar Salim Mari Kita Lihat Jama Mudakar Salim Adalah Isim Yang Jumlahnya Lebih Dari Dua Yang Khusus Untuk Mudakar Atau Laki Laki Dan Khusus Untuk Yang Berakal Atau Manusia Isim Yang Jumlahnya Lebih Dari Dua Yang Khusus Untuk Mudakar Atau Laki Laki Dan Khusus Untuk Manusia Atau Yang Berakal Contohnya Muslimuna Muslimuna Orang Orang Muslim Terus Bagaimana Caranya Membentuk Atau Membuat Jama Mudakar Salim Adakah Yang Sudah Mengetahui Bagaimana Caranya Mari Kita Lihat Di Kitab Belajar Nausorof Sedikit Demis Sedikit Disitu Ditulis Jama Mudakar Salim Dibentuk Dari Isim Mufrat Mudakar Ingat Dibentuk Dari Isim Mufrat Mudakar Dibentuk Jadi Isim Mufrat Mudakar Isim Yang Jumlahnya Satu Dan Jenisnya Laki-laki Terus Harus Yang Berakal Berakal Berarti Manu Manusia Harus Berakal Manusia Kemudian Ditambahkan Di Akhirnya Huruf Wawunun Atau Yaknun Ditambahkan Diakhir Diakhirnya Huruf Wawunun Atau Yaknun Ditambahkan Diakhirnya Huruf Wawunun Atau Yaknun Perlu diingat Huruf Nun Harus Selalu Di Fathah Huruf Nun Selalu Di Fathah Contoh Muslimun Tambahkan Wawunun Jadilah Muslimuna Muslimun Tambahkan Yakdanun Jadilah Muslimina Nam Kemudian Ya Ihwan Wahwat Yang Kedua Kita Mengenal Jama' Mu'anassalim Jama' Mu'anassalim Apa itu Jama' Mu'anassalim Jama' Mu'anassalim Adalah Isim Yang Jumlahnya Lebih Dari Dua Yang Khusus Untuk Mu'anass Atau Perempuan Baik Yang Brakal Atau Manusia Maupun Yang Tidak Brakal Selain Manusia Khusus-khusus Perempuan Baik yang Brakal Maupun Tidak Contoh Muslimatun Para Wanita Muslim Saya Ratun Mobil-mobil Kemudian Kemudian Kalau ada Pertanyaan Bagaimana Cara Membuat Jama' Mu'anassalim Caranya Bagaimana Maka Jama'anassalim Dibentuk Dari Isim Mufrod Mu'anass Dari Isim Dibentuk Dari Isim Mufrod Mu'anass Kodan Ditambahkan Alif Danta Di Akhir Isim Mufrod Mu'anass Tersebut Tambahkan Alif Danta Dengan Terlebih Dahulu Dengan Terlebih Dahulu Membuang Takmar Putoh Jika Ada Takmar Putoh Membuang Takmar Putoh Jika Ada Takmar Putoh Contohnya Muslimatun Muslimatun Buang Terlebih Dahulu Takmar Putoh Jadilah Muslimah Tambahkan Alif Danta Jadilah Muslimatun Sayaratun Buang Terlebih Dahulu Takmar Putoh Jadilah Sayara Tambahkan Alif Danta Jadilah Sayaratun 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 Nam Ini Jadilah 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 Muanasalim Yagnun Yang Yang Mu'anas Sama Tinggal Tambahkan Alif Danta Yang Jamat Taksir Ini Berbeda Dari Bentuk Mufrod Sehingga Tidak ada Rumus Pembuatan Jamat Taksir Yang Yang Prod Diketahui Jamat Taksir Diketahui Dengan Melihat Kamus Atau Memperhatikan Pembicaraan Orang Arab Contohnya Contohnya Tolibun Jamat Taksirnya Tulabun Baitun Buyutun Nam Gimana Ya Ikhwan Duh Ahwat Faham Tentang Jamat Nah Setelah Saya Kita Bahasa Jamat Ayat Taman Dikit Tentang Isim Isyar 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 Bagaimana Kalau Jamat Pertama Isyar Isyar Hala Hala Isyar Isyar Lil Korib Untuk Yang Dekat Lil Mudakar Lil Mufrod Untuk Tunggal Kemudian Juga Hadihi Isyar 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 Korib Yang Dekat Lil Mufrod Untuk Yang Tunggal Lil Mu'anas Untuk Yang Jama Ya Hadha Dan Hadihi Ini Jama Untuk Jama Memakai Haula Jadi Jama Jama Pakai Haula Mereka Ini Jadi Kalau Ditunjuk Jama Pakai Haula Mereka Ini Haula Ingat Haula Hanya Untuk Dibagi Untuk Yang Berakal Atau Manusia Kemudian Bagaimana Dengan Dalika Dan Tilka Dalika Isyar Lil 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 Mufrod Lil Isyar Lil Ba'id Lil Mufrod Untuk Laki Lil Mufrod Untuk Tunggal Tilka Isyar Lil Ba'id Yang Jauh Lil Mu'anas Untuk Perempuan Lil Mufrod Ya Zalika Dan Tilka Ini Jama'nya Apa ya Bentuk Isyar Untuk Jama' Adalah Ula'ika Adalah Ula'ika Hanya saja Ula'ika Untuk Yang Berakal Saja Atau Manusia Dan Kalau Al-Azhi Kan Untuk Mufrod Muzakar Bagaimana Kalau Jama' Maka Al-Azhinah Jama'nya Jama' Adalah Al-Azhinah Kalau Al-Azhinah Bagaimana Al-Azhinah Untuk Mufrod Mu'anas Isi Mausul Mufrod Mu'anas Al-Azhinah Maka Kalau Jama' Pake Al-Azhinah Al-Azhinah 6 Kemudian Ihwan Wahwat Dhamir Hua Mufrod Muzakar Bagaimana Kalau Jama' Hum Hum Jama' Untuk Jama' Untuk Mudakar Iya Untuk Mufrod Untuk Mu'anas Bagaimana Kalau Jama' Mu'anas Pake Hunna Yang Saja Hum Dan Hunna Untuk Yang Berakal 6 6 Alhamdulillah Kita Akan Masuk Pembahasan Kedua Yaitu Tentang Muqtada Tentang Muqtada Apa itu Muqtada Harus Kenal Dulu Muqtada Adalah Isim Yang Terletak Di Awal Kalimat Isim Yang Terletak Di Awal Kalimat Contohnya Muhammadun Talibun Muhammadun Talibun Muhammad Adalah Muqtada Kenapa Karena Dia Isim Terletak Di Awal Kalimat Kedua Muqtada Berupa Bentuk Muqtada Berikut Ini Bentuk Muqtada Dia Punya Bentuk Pertama Muqtada Bisa Berupa Nama Orang Jadi Kalau Ada Nama Orang Di Awal Kalimat Maka Dia Jadi Muqtada Contoh Muhammadun Talibun Maka Muhammadnya Muqtada Berupa Nama Orang Berikutnya Muqtada Bisa Berupa Isim Yang Didawi Alif Lam Ata Isim Ma'rifat Dengan Alif Lam Contoh Alkitabu Jadi Dun Alkitabu Jadi Dun Alkitabu Adel Muqtada Di Isim Dia Didawi Alif Lam Serta Di Awal Kalimat Kedua Muqtada Bisa Berupa Isim Yang Muzaf Isim Yang Muzaf Contohnya Baitu Muhammadin Kabirun Baitu Isim Yang Teretak Di awal Kalimat Maka Dia Muqtada Tapi Disamping Dia Muqtada Dia Juga Sebagai Mudhaf Maka Muqtada Dan Mudhaf Kemudian Ya Ehwan Bahasanya Muqtada Bisa Berupa Isim Isyaroh Bisa Berupa Isim Isyaroh Isim Isyaroh Di awal Maka Muqtada Halda Mudharisun Haldanya Muqtada Juga Bisa Berupa Domir Demian Di awal Hua Ustadun Hua Muqtada Nah Alhamdulillah Selesai Pembahasan Muqtada Gimana Bisa Difahmi Ya Semua Nah Insya Allah Bisa Tapi Memang Ini Pembahasan Singkat Singkat Saja Dulu Kodan Kita Mengenal Khobar Kita Mengenal Khobar Apa Itu Khobar Khobar Adalah Penyempurna Makna Muqtada Yang Menyempurnakan Kalimat Yang Menyempurnakan Muqtada Sehingga Muqtada Selalu Membutuhkan Khobar Agar Maknanya Bisa Sempurna Dan Khobar Itu Ada Karena Adanya Muqtada Dalam Kalimat Yang Diawali Oleh Isim Pasti Akan Terdiri Dari Muqtada Dan Khobar Nah Contohnya Muhammadun Talibun Muhammad Isim Nama Orang Terutah Di awal Kalimat Maka Muqtada Mana Khobar Kita Lihat Mana Penyempurna Kata Muhammad Yud Talibun Maka Talibun Sebagai Khobar Talibun Sebagai Khobar Nah Kuning Iwan Dan Awad Khobar Pun Dapat Dapat Berupa Beberapa Macam Khobar Pun Dapat Berupa Beberapa Macam Pertama Isim Yang Tidak Didoali Alif Lam Khobar Isim Yang Tidak Didoali Alif Lam Contohnya Fatimatu Talibatun Fatimatu Talibatun Fatimah Muqtada Isim Nama Orang Jawal Kalimat Ya Talibatun Yang Dalah Khobar Karena Penyempurna Muqtada Karena Menyempurnakan Muqtada Dan Isim Yang Tidak Didoali Alif Lam Kalian Ya Ehwan Bahasanya Muqtada Bisa Berupa Isim Yang Sebagai Mudhaf Muqtada Berupa Isim Yang Sebagai Mudhaf Contoh Hadihi Pintu Hamidin Ini Putrinya Hamid Hadihi Pintu Hamidin Ya Pintu Itu Kan Penyempurna Hadihi Muqtada Dan Dia Terentah Juga Mudhaf Maka Pintu Muqtada Dan Mudhaf Berikutnya Ya Ehwan Ya Ahwar Khobar Dapat Berupa Gabungan Antara Huruf Ser Dan Isim Setelahnya Gabungan Antara Huruf Ser Dan Isim Setelahnya Yang Kita Kenal Dengan Sibul Jumlah Sibul Jumlah Itu Adalah Gabungan Antara Huruf Ser Dan Isim Setelahnya Gabungan Antara Huruf Ser Dan Isim Setelahnya Sibul Jumlah Contoh Al-Muslimun Al-Muslimun Filmasjidi Al-Muslimun Filmasjidi Al-Muslimun Muqtada Isim Di Doi Alif Lam Tertat Di Al-Kalimat Ya Filmasjidi Gabungan Antara Huruf Ser Fil Dan Al-Masjid Fil Dan Al-Masjid Ini Membentuk Sibul Jumlah Sebagai Khobar Penyempurna Muqtada Demikian juga Khobar Bisa berubah Gabungan Antara Dorof Dan Isim Setelahnya Gabungan Antara Dorof Dan Isim Setelahnya Yang Juga Disebut Dengan Sibul Jumlah Sibul Jumlah Ada Dua Bentuknya Berarti Contoh Al-Akhawat Amma Masuki Al-Akhawat Jaisim Marifat Jol Al-Iflam Tertadi Kalimat Maka Muktada Al-Akhawat Amma Masuki Amma Madya Dorof Maka Dipatah Asuki Mudhafun Ileh Yang Gabungan Antara Dorof Dan Mudhafun Ileh Ini Membentuk Sibul Jumlah Sebagai Khobar Dari Al-Akhawat Berikutnya Ya Ihwan Yahwad Bentuk Khobar Adalah Kalimat Yang Diawali Ul-Isim Kalimat Yang Diawali Ul-Isim Yang kita Kenal Dengan Jumlah Ismiah Jadi Jumlah Ismiah Itu Adalah Kalimat Yang Diawali Ul-Isim Jadi Khobarnya Jumlah Ismiah Itu Bisa 6 Ad-Tabibu Ibnuh Maridun Ad-Tabibu Muptada Isim Yang Didoli Alif Lam Serta Di awal Kalimat Ya Ibnuh Maridun Putranya Sakit Ini Gabungan Ini adalah Gabungan Gabungan Ini Membentuk Jumlah Yang Sebut Jumlah Ismiah Nah Kodan Khobar Bisa Berupa Kalimat Yang Diawali Oleh Fi'il Yang Kita Kenal Jumlah Fi'liah Kalau Diawali Isim Jumlah Ismiah Kalau Diawali Fi'il Jumlah Fi'liah Contoh Yang Jumlah Fi'liah Khobar Al-Imam Yakrol Quran Al-Imam Yakrol Quran Yakrol Quran Al-Imam Khobar Yang Berupa Jumlah Fi'liah Khobar Jumlah Fi'liah Kalimat Yang Diawali Oleh Fi'il Berjumlah Fi'liah Nah Kodan Ehwani Ahwat Kita Teruskan Ya Kita Udah Masih Bisa Difahami Kodan Bagaimana Cara Menyusum Tajak Dan Khobar Caranya Perhatikan Harus Jenisnya Jenisnya Harus Sama Terus Jumlahnya Juga Harus Sama Jenis Harus Sama Sini Kalau Muzakar Ya Ketemu Muzakar Muanas Ketemu Muanas Contoh Al-Baitu Jadi Dun Al-Baitu Muzakar Jadi Dun Muzakar Al-Baitu Nah Muzakar Ya Khadijah Karimatun Khadijah Muanas Karimatun Muanas Kemudian Jumlahnya Harus Sama Ya Lihat Al-Madrasatu Kabiratun Sama-sama Mufrod Asahiyah Rotani Jamilatani Sama-sama Musanna Al-Mushrikuna Kafiruna Sama-sama Jamah Nah Jadi Kalau Bikulang Jadi jumlah ismiah Adalah Kalimat Yang diawali Oleh isim Kemudian Jumlah Filiyah Adalah Kalimat Yang diawali Oleh fiil Kalau jumlah ismiah Nantinya Pasti terdiri Dari Muktada Dan Khobar Kalau jumlah Filiyah Pastinya Tertidari Fiil Dan Fa'il Ya Ikhwan Wahwat Rahimani Warahimakullah Alhamdulillah Selesai juga Kita membahas Materi Pelajaran Ke Keberapa Ketiga Belak Jangan lupa Buku materinya Ini ya Dibuka Dibelajari Terus Udah-udahan Bermanfaat Sekian dari kami Kalau sudah silah Memahas Sekian dari kami Ula'alam Biswa Waikir Waalaikum Warahmatullahi Barakatuh Terus selamat menikmati